PANG LIMA KOMANDO STRATEGIS ANGKATAN DARAT Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkosrad Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC menutup latihan standarisasi prajurit kosrad gelombang 8 dan tradisi pembaretan tahun angkatan 2022 di pantai Palangpang Kecamatan Cikmas selasa 12 September 2022. Latihan yang diikuti 750 orang prajurit itu dihadiri Kapolri Jenderal Paul Dr. Andes Litsio Sigit Prabowo MSI juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara Selain kepada para prajurit yang telah melaksanakan pelatihan, Pangkosrad pun menyematkan brevet kehormatan cakra kepada Kapolri Jenderal Paul Dr. Andes Litsio Sigit Prabowo MSI sebagai bentuk penerimaan dan pengukuhan serta penghargaan kosrad kepada Kapolri. Usai mengikuti prosesi penyematan brevet, Sekda Ade Suryaman menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota kosrad yang telah lulus mengikuti pelatihan pembaretan. Mudah-mudahan akan berdampak ke ekonomi yang di Kabupaten Sukabumi Ibu Jenderal Paul Dr. Andes Litsio. Kemarin sebetulnya kita sudah menugaskan BPBD, sudah datang ke sini dan saya akan sama Pak Ketua akan lihat jembatan hari ini langsung ke lokasi. Katanya Anda warga pengungsi itu bagaimana? Makanya kita akan lihat dulu ya lokasinya. Hari kemarin sebetulnya dari BPBD sudah kita tugaskan. Dan Pak Kabir, insya Allah kita kan sudah punya strategi di BPBD. Bagaimana langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilaksanakan. Insya Allah lebih dibanggar siap. Dari Pantai Palangpang, Kecamatan Cikmas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.